Tepat pukul 7 lewat 35 menit minggu pagi, jenazah Fauzan Azima, korban jatuhnya maskapai Lion Air JT610 sampai di terminal kargo bandara internasional Minangkabau. Jenazah almarhum dijemput pihak keluarga dan langsung dibawa ke kampung halaman serta dilepas pihak Lion Air. Isak Tangis dan Susana Duka menyelimuti kedatangan Fauzan Azima, korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 Rute Jakarta Pangkal Pinang. Jenazah dinanti ibu dan ayahnya Amir, serta sejumlah sanak dan kerabat di terminal kargo bandara pada minggu pagi. Dari Jakarta, jenazah diangkut dengan menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT252 dari Bandara Internasional Soekarno Harta. Berjalan lancar, kami berharap rekan-rekan baik daripada media ataupun masyarakat Sumatera Barat khususnya yang sedang menyaksikan ini mohon doa daripada kami atas perjalanan pengantaran jenazah sampai dengan perumah Duka. Sekian dan terima kasih. Sebelum diberangkatkan menuju kampung halamannya, di Balai Mansiro, Gugok Delapan Koto, Kecamatan Gugok, Kabupaten 50 Kota, jasad korban diserah terimakan pihak Lion Air Padang. Sebelumnya, Kepala Bidang Operasi Tim DVI Polri telah mengumumkan hasil identifikasi ketiga jenazah setelah mencocokkan data atemortem dan posmortem. Dari tiga jasad, salah satunya adalah Fauzan Azima, warga Kabupaten 50 Kota. Dari Padang, Budi Sunandar, INews melaporkan.